Peristiwa kecelakaan di air kembali terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Dua orang anak berusia 12 dan 7 tahun ditemukan meninggal dunia setelah berpamitan kepada orang tuanya untuk memancing di embung desa setempat. Di area embung atau kolam penampungan air hujan inilah kedua korban ditemukan meninggal dunia pada Kamis petang. Keduanya ialah Rizal Abdul Aziz berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar dan temannya bernama Fadil Jatur Saputra yang masih berusia 7 tahun. Kedua anak ini beralamat di desa Kuangsan RT3 RW2 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Peristiwa tragis ini berawal ketika pada Kamis sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kedua korban pamit kepada orang tua untuk memancing. Namun hingga waktu berbuka puasa, keduanya tak kunjung pulang, sehingga orang tua dan warga mencari di lokasi embung yang diduga tempat korban tenggelam. Tim pencarian yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Balakar, Relawan dan masyarakat setempat, kuturut langsung dalam pencarian. Niko, korla pencarian dari BPBD mengatakan, Rizal pertama kali ditemukan oleh masyarakat, sedangkan putra ditemukan sekitar setengah jam kemudian. Meluncur ke lokasi bersama teman-teman Satgas ini mencari lawan pencarian, Alhamdulillah kurang lebih setengah jam dari kita datang, Alhamdulillah korban yang belum diketemukan langsung ketemu. Untuk yang pertama, itu sudah ditemukan oleh masyarakat. Peristiwa ini hendaknya menjadi kewaspadaan bagi para orang tua agar lebih berhati-hati dalam mengawasi putra-putri mereka saat bermain di air. Kontributor Rembang Jawa Tengah, Suprianto, melaporkan.